Negara yang juga sebagian besar penduduknya beragama Islam ini merupakan negara gurun yang berbatasan dengan Arab Saudi di semenanjung Arab. Selain itu, Qatar terletak di antara Teluk Persia dan gurun Hor al-Udeid yang luas. Sebagian besar wilayah Qatar datar dengan lanskapnya yang tandus dan kering. Qatar juga mempunyai iklim gurun yang kering dan suhunya bisa dengan mudah mencapai 40 derajat Celcius, 104 derajat Fahrenheit pada saat musim panas. Sebelum lanjut jangan lupa dukung channel Infonia dengan cara like dan subscribe. Kontribusi Pakistan untuk Piala Dunia 2022 Meski Pakistan tidak bermain di Piala Dunia, Pakistan telah memberikan dua kontribusi untuk turnamen Piala Dunia. Pakistan bertanggung jawab atas pembuatan kira-kira sepertiga dari jumlah keseluruhan bola bernama Al-Rihla yang akan digunakan untuk pertandingan di Piala Dunia. Forward Sports, sebuah perusahaan yang berlokasi di Sialkot telah memproduksi bola-bola tersebut. Selain itu, Pakistan mengirim 4.500 pasukan infanteri ke Doha pada Oktober untuk pengamanan Piala Dunia. Pengerahan dilakukan atas permintaan khusus dari pemerintah Qatar dan jumlah pasukan diminta oleh otoritas Qatar dengan tetap memperhatikan hubungan tentara Pakistan dengan Qatar. Negara Terdatar di Dunia Qatar negara yang penuh bentangan datar dan bahkan sebagian besar wilayah negara Qatar beribu kota di Doha ini juga datar. Enggak heran jika Qatar berada di posisi kedua sebagai negara paling datar di dunia dengan ketinggian rata-rata 91,9 kaki dengan ketinggian tertinggi sekitar 338 kaki. Posisi pertama sebagai negara terdatar di dunia ditempati oleh Maladewa dengan titik tertinggi 6 kaki. Titik tertinggi Qatar terletak di selatan. Puncak Qatar disebut dengan Purain Abu Al-Baul atau juga biasa disebut dengan Tuair Al-Hamir memiliki tinggi sekitar 103 M338 kaki. Pulau Al-Hor Pulau Al-Hor adalah salah satu tempat paling menakjubkan untuk dikunjungi di Qatar berkat hutan bakau yang luas yang bisa Anda gunakan untuk berkayak. Para arkeolog telah menemukan benda-benda yang berasal dari milenium kedua sebelum masehi dan daerah tersebut adalah yang pertama di dunia yang menghasilkan pewarna kerang ungu. Itulah sebabnya tempat ini juga dikenal sebagai Pulau Ungu. Hora Al-Adaid Bukit pasir gurun selalu menakjubkan tetapi Hora Al-Adaid atau Laut Pedalaman sangat istimewa. Daerah yang dinyatakan sebagai jagar alam pada tahun 2007 ini merupakan salah satu dari sedikit tempat di dunia di mana laut bertemu dengan gurun pasir. Qatar sedang berusaha untuk menjadikan daerah itu sebagai situs warisan dunia UNESCO. Jalur Sepeda Terpanjang Jalur Sepeda Olimpiade di Doha memegang rekor dunia Guinness sebagai jalur sepeda terpanjang di dunia yang panjangnya 33 km. Dibuat oleh Ashgal, Otoritas Pekerjaan Umum di Qatar, track tersebut selesai pada tahun 2020. Jalur ini melewati 18 underpass untuk memastikan pergerakan tanpa gangguan. Lintasan ini juga memegang rekor beton asfal terpanjang yang diletakkan terus-menerus dengan panjang 25,3 km. Qatar Airways Maskapai Penerbangan Nasional Qatar Airways dinobatkan sebagai maskapai terbaik tahun lalu di penghargaan Skytrax 2021, menjadi maskapai pertama yang membawa pulang gom bergensi sebanyak 6 kali. Qatar Airways juga merupakan salah satu dari sedikit maskapai penerbangan terpilih yang terbang ke 7 benua, dan pada satu titik, Qatar Airways memiliki penerbangan terjadwal terlama di dunia antara Doha dan Auckland pada 16 jam 30 menit. Bandara Internasional Hamad Menurut Skytrax World Airport Awards 2021, jika Anda telah melakukan perjalanan melalui HIA, Anda akan tahu mengapa itu dinilai sangat tinggi, mulai dari seni publik yang fantastis hingga perjalanan yang mulus. Itu juga rumah bagi landasan pacu terpanjang di Asia Barat, dengan ketinggian 15.912 kaki, dan terpanjang ke-6 di dunia. Qatar Negara Teraman Kedua Menurut Indeks Kejahatan Numbel Terbaru, Qatar memiliki tingkat kejahatan terendah kedua, dengan 14.03 poin dari 100, tepat di belakang Abu Dhabi dengan 11.72. Dan ini bukan satu-satunya saat Qatar dinobatkan sebagai salah satu tujuan teraman di dunia. Qatar juga dinobatkan sebagai kota teraman di dunia pada tahun 2017 dan 2019. Robot Balap Unta Ya, jika Anda belum tahu, balap unta sangat populer di Qatar, dengan balapan berlangsung di Al-Shahania Chamele Racing Crack antara Oktober dan Februari setiap tahun. Awalnya, anak-anak akan digunakan sebagai joki unta, tetapi robot telah digunakan sejak 2004 untuk alasan kesehatan dan keselamatan. Robot-robot tersebut dikendalikan dari jarak jauh oleh para penggembala unta yang sering berkendara di sepanjang lintasan. Hari Nasional Qatar Jika Anda sudah lama berada di Qatar, Anda akan tahu seberapa besar kesepakatan Hari Nasional dengan penawaran terbaik dan pertunjukan kembang api di seluruh negeri. Tanggal 18 Desember diperingati karena menandai Hari Jasim bin Muhammad Al-Thani yang berhasil menyatukan suku-suku lokal di Qatar, menggantikan ayahnya sebagai penguasa pada tahun 1878. Namun sebelum tahun 2007, Hari Nasional sebenarnya dirayakan pada tanggal 3 September, hari jadi kemerdekaan Qatar dari Inggris pada tahun 1971. Al-Wuqair Scrapyard Jika Anda tidak menyadarinya, mobil adalah masalah besar di Doha. Sedemikian rupa sehingga ada rencana untuk membangun Qatar Auto Museum di sepanjang 5-6 Express Y. Dan jika Anda menuju ke Al-Wuqair Scrapyard, Anda akan menemukan lebih dari 20 ribu kendaraan terbengkalai dalam berbagai kondisi kerusakan. Beberapa telah ditambang untuk suku cadang, sementara yang lain masih utuh dan menunggu untuk dikumpulkan oleh pemiliknya. Anda dapat menemukan tempat pembuangan mobil terbesar di Qatar. Gurdjie Doha Menara Doha, Qatar Gedung ini merupakan salah satu struktur paling ikonik di West Bay, bahkan dinobatkan sebagai gedung tinggi terbaik di dunia pada tahun 2012. Dirancang oleh arsitek Prancis Jean Nouvel, menara setinggi 46 lantai ini memiliki sejumlah fitur unik yang mungkin tidak Anda sadari. Pertama, bangunan ini tidak memiliki inti pusat dan menjadi gedung pencakar langit pertama yang menggunakan kolom diagrit beton bertulang internal yang menyatu dengan fasad bangunan. Fasadnya sendiri, selain cantik dan mengacu pada desain islami kuno mashrabia, melindungi bangunan dari matahari, dan kepadatannya bervariasi di sekitar bangunan tergantung di mana matahari menerpa. Itu semua sangat menakjubkan, tapi kami terutama penggemar gedung di malam hari saat menyala. Qatar Skyline, fakta menarik tentang Qatar melihat-lihat gedung pencakar langit yang gemerlap dan proyek ambisius yang luar biasa seperti The Pearl Qatar dan Musail, tidak mengherankan bagi Anda bahwa Qatar adalah salah satu negara terkaya di dunia. Menurut perkiraan Dana Monitor Internasional tahun 2020, produk domestik bruto, PDB, Qatar per kapita mencapai 138.910 dolar, menempatkannya jauh di atas Luxembourg 112.045 dolar di tempat kedua. Juga tidak mengherankan, banyak dari kekayaan ini berasal dari minyak bumi dan gas alam, yang jumlahnya lebih dari 60 persen dari PDB. Mutiara hingga minyak Penyelaman mutiara adalah andalan ekonomi Qatar selama ribuan tahun dan dirayakan sebagai bagian penting dari budaya negara. Itu semua berubah pada tahun 1920-an ketika Jepang mulai mengekspor mutiara budidaya dan pasar kebanjiran. Qatar, seperti banyak negara di kawasan teluk, beralih ke minyak, mengebor sumur pertamanya pada tahun 1939 dan mengekspor minyak mentah sejak tahun 1949. Lebih banyak ladang ditemukan pada tahun 1960 dan lagi pada tahun 1970. Minyak sekarang menjadi bagian besar dari ekonomi dan Qatar bahkan memiliki sumur minyak terpanjang di dunia dengan ketinggian 40.320 kaki. Terima kasih telah menonton channel Infonia. Semoga bermanfaat menambah wawasan dan pengetahuan kita bersama tentang sejarah.